Musik Unit reskrim Polsek Delitua menangkap preman bernama Edi berusia 44 tahun pereman yang sebelumnya diketahui memeras dan mengancam pekerja gudang lem di kompleks Titik Kuning Mas, Jalan Tritura Medan pelaku ditangkap pada Kamis 2 Februari 2023 sekira pukul 6 sore waktu Indonesia Barat di seputaran Jalan Brigjen Zain Hamid Medan tak jauh dari kediamannya di Jalan Brigjen Katam Sogang Rapi pada Jumat 3 Februari 2023 Kapolsek Deli Tua Kompol Dedy Dharma mengatakan pelaku sudah dua kali memeras dengan ancaman saat ini terdapat dua orang yang melaporkannya ke Polsek Deli Tua adapun modus pelaku mengaku sebagai anggota organisasi modus bongkar muat barang dan pelaku datang memaksa meminta uang. Pelaku mengaku bergabung dengan organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia kelurahan Titik Kuning dia telah beraksi berulang kali memeras pekerja dan beberapa tokoh maupun gudang. Akibat perbuatannya pelaku terancam kurungan penjara paling lama 9 tahun. Sebelumnya beredar di media sosial pereman memeras pekerja gudang lem di kompleks Titik Kuning Mas, Jalan Tritura Medan Kejadian terjadi pada Rabu 1 Februari 2023 kemarin. Dalam rekaman, pria bertopik coklat perut buncit ini meminta uang setoran hingga ratusan ribu dari bongkar muat barang yang dilakukan pekerja terima kasih. 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 semua mau kelepokan atau kembar enggak juga boleh bilang nanti-nanti kok jangan mau saya nggak tahu nggak mau tahu yaudah mau bilang apa ya terserah aku bisa bilang apa-apa kamu nyanggu kerja mau bilang nanti aku ikuti nanti ngomong-ngomong